Intro Baru saja sebentar tadi kita dikejutkan dengan ucapan Hadi Awang Hari ini pula tiba-tiba muncul pula Zahid Hamidi Dan mengatakan golombang hijau, tsunami hijau dan menuduh ganjaran wang menjadi punca pengundi monolak BN Khususnya UMNO Isu ini sangat menakjubkan adakah Zahid Hamidi Takut pada golombang hijau, tsunami hijau yang akan berlaku pada PRN 6 negeri yang tidak lama lagi Jadi pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel saya Jangan lupa tolong tekan butang subscribe dan tolong juga share video ini Kongsikan kepada rakan dan keluarga anda Agar mereka tahu isu terkini, perkembangan terkini Yang akan saya kongsikan setiap hari di dalam channel ini Terima kasih Isu yang tergempar, yang terhangat pada hari ini yang saya akan kongsikan kepada anda Saya ambil isu ini daripada agenda daily Ianya berkata Zahid dakwah Golombang hijau PN dan PAS Karena pengundi telah disogok wang Hah Betulkah tidak apa yang dicakap ini? Itu tanda persoalan Presiden UMNO, Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi Mengaitkan wang sebagai punca berlakunya Golombang hijau Lonjakan sokongan terhadap Perikatan Nasional PN Khususnya PAS Pada pilihan raya umum ke-15 PR15 yang lalu Sehingga menyebabkan barisan nasional Kalah teruk Tanpa mengemukakan sebarang bukti terhadap tuduhannya itu Pengurusi BN Yang hanya menang dengan majoriti 3, 4, 8 undi Dalam saingan di Parlimen Bagan Datuk pada PR15 lalu Kini dilihat sudah belajar Daripada timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli Yang banyak bermain dengan politik persepsi Tuduhan Zahid yang kini Timbalan Perdana Menteri pada program Naratif KAS di RTM malam tadi Mengingatkan kembali dakuan cegunya Yaitu Datuk Sri Anwar Ibrahim Pada 5 Desember tahun lalu Bahawa Parti Melayu dan Parti Islam Membiayai PR15 Hasil dana syarikat perjudian Isu berhubung Golombang hijau Mula dimainkan rakan sebantal Baharu Amno Datuk Apabila bekas pengurusi parti itu Lim Kiatsiang Melahirkan kebimbangan dengan Golombang Kebangkitan Orang Melayu beragama Islam Ketika PR15 pada 19 November 2022 Khususnya kemenangan besar PAS Kiatsiang Tidak menyembunyikan kebimbangan apabila Melihat jumlah kurusi parlimen dimenangi Pas Malah dalam satu tulisannya Dia mempersoalkan Sama ada kemungkinan Malaysia bakal Menjadi negara Islam sepenuhnya sebelum PRU 17 nanti Adakah fenomena Golombang hijau Yang kuat di Malaysia Yang akan menjadi Malaysia Sebuah negara Islam sepenuhnya Menjelang pilihan raya umum ke-17 sebelum 2032 Kata Kiatsiang dalam blognya Kiatsiang memperkecilkan kemenangan PAS Walaupun berjaya menawan 44 kerusi Parlimen selepas PR15 lalu Dengan mendakwa ia disebabkan Strategi kotor parti tersebut Semasa berkempen Fenomena Golombang hijau Tercipta hasil daripada politik toksik Yang penipu Ketakutan Kebencian Kaum dan agama Dan keputusan tidak dijangkakan Selepas pertambahan pengundi 18 tahun Yang menyaksikan Seramai 1.4 juta pengundi baharu Dalam daftar pemilih Serangan Kiatsiang Kini disambut pula oleh Zahid Hamidi Yang menuduh ganjaran wang Menjadi puncah pengundi menolak BN khususnya Amno pada PR15 lalu Sambil berkata Akibatnya Pengundi gagal menilai Retasi Politik Perkhidmatan yang dilaksanakan Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun BN Sepanjang tempoh 5 tahun lalu Elemen politik telahpun berubah Daripada politik pembangunan Kepada politik perkhidmatan Namun Walaupun ahli parlimen atau adun berkhidmat Dengan gigih di kawasan mereka Selama 5 tahun Pemikiran Orang yang percaya Politik perkhidmatan Mudah berubah apabila Mereka dibeli Oleh orang luar Penganalisis politik Yang menjalankan Empirikal Dan bukan empirikal Mengenai PR15 Gagal menyadari bahwa Ganjaran wang adalah faktor Utama yang dipanggil Tesunami Hijau Katanya dalam program itu Pada PR15 lalu Daripada 30 kerusi dimenangi BN 26 adalah daripada UMNO Satu kekalahan paling turut Dalam sejarah lebih 60 tahun Parti itu Memerintah Malaysia Sejak Merdeka BN pula memenangi 74 kerusi Merampas beberapa kerusi kubu Kuat BN dan Pakatan Harapan Menjadikan Kedah Kelantan Perlis dan Terengganu Hijau Bagaimanapun Jumlah itu Berkurangan setelah Empat ahli Parlimen Bersatu Sabah Keluar parti Kini UMNO yang bersengkokol Bersama DAP Dalam kerajaan PH BN Mulah menyerang PN dan PAS Dengan Menanam Satu doktrin Bahwa gelombang kebangkitan Rakyat Malaysia Ketika PRU 15 Disebabkan Diberi ganjaran Wang dan Menggunakan Tiktik kotor Adakah Tiktik kotor Yang dilakukan Oleh Parti PN dan PAS Pada PRU 15 Lalu Isu ini pun Tertanya-tanya Dan Tanda soal Apakah Benar Yang dikatakan Zaid Hamidi Dan Apakah Benar Juga Yang dikatakan Cegunya Dato Sri Anwar Ibrahim Berkaitan Dengan Perbelanjaan Yang Digunakan Perikatan Nasional Semasa PRU 15 Lalu Menggunakan Duit Syarikat Perjudian Yang viral Baru-baru Dimana 600 Bilion Kini Disiasat SPRM Adakah Benar Ataupun Tidak Isu ini Sangat Menakjubkan Pada hari Oke Baiklah Bagi Mereka Yang baru Sejam Lain Jangan Lupa Bantu Saya Tolong Tekan Butang Subscribe Dan Bantu Juga Saya Kan Video Ini Kepada Rakan Dan Keluarga Anda Agar Mereka Tahu Perkembangan Terkini Isu terkini Yang akan Saya Kongsikan Di dalam Channel Ini Setiap Hari Untuk Anda Semua Jadi Setakat itu Saja Isu-isu Penting Isu-isu Hangat Yang saya Dapat Dan Saya Telah Kongsikan Kepada Anda Pada Hari Ini Kita Jumpa Lagi Semua Salam Jumpa Dan Salam Kenal Bye Bye